Halo, selamat pagi 2nd grade, bagaimana pagi ini my students? I hope all of you are fine and full of spirit Kamu perhatikan video pembelajaran yang akan diseberikan hari ini But before we start our lessons, it's better we sing One Little Two, have you remember this song? Let's sing together One Little Two, Little Three, Little Indian Four Little Five, Little Six, Little Indian Seven Little Eight, Little Nine, Little Indian Ten Little Indians, boy Mana boy disini? Kita itu mundur Ten Little Nine, Little Eight, Little Indian Seven Little Six, Little Five, Little Indian Four Little Three, Little Two, Little Indian One Little Indian, girl Mana disini, girl, nah? Iya Oke Let us pray Let's pray together Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time Now we want to study Please open our heart and our mind to receive the lesson well Bless our teachers, our parents, and all of us Forgive us for all our sins Thank you God, Amen Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar Ayo kita tepung semangat Stand up Tepung semangat 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 Sudah semangat kan anak-anak Miss? Oke, selamat menonton video pembelajaran yang akan disuruhkan Tema 8 Subtema 4 Menjaga keselamatan di perjalanan Pembelajaran 4 Materi ini ada di halaman 185 sampai dengan 193 Baik anak-anak, ibu langsung ke pembahasan materi ini Materi pembelajaran 4 Udin dan ayah berkunjung ke Museum Indonesia Museum Indonesia terletak di Taman Mini Indonesia Indah Udin dan ayah mengendarai sepeda motor menuju museum Mereka menjaga keselamatan di perjalanan Tentu anak-anak sudah tahu bahwa museum adalah tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah Ayo mengamati anak-anak Amati kegiatan Udin dan ayah dalam menjaga keselamatan di perjalanan Tampak pada gambar di sini Udin dan ayah mengendarai sepeda motor dengan perlengkapan yang lengkap Memakai helm, jaket, sarung tangan, celana panjang dan juga sepatu Dan dalam perjalanan saat lampu lalu lintas menyala merah Di sini ayah Udin berhenti Selanjutnya di gambar kedua di sini ayah Udin memarkir kendaraannya di tempat parkir Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Informasi yang diperoleh dari gambar adalah Saat mengendarai sepeda motor, ayah dan Udin memakai perlengkapan berkendara Berhenti saat lampu lalu lintas menyala merah Dan memarkir kendaraannya di tempat parkir Apa saja yang dilakukan Udin dan ayah dalam menjaga keselamatan di perjalanan? Mereka memakai perlengkapan berkendara Mematuhi rambu-rambu lalu lintas Dan memarkir kendaraan di tempat parkir Ayo mengamati anak-anak Udin dan ayah memasuki museum Di museum terdapat berbagai kebudayaan daerah Udin juga mengamati jumlah pengunjung museum di tahun 2017 Amati daftar jumlah pengunjung berikut dengan pelitih Baik, kita amati pada tabel anak-anak Di sini ada kolom bulan dan juga ada kolom banyak pengunjung Pada bulan Januari pengunjungnya 1.500 orang Februari 1.600 orang Maret 1.550 orang April 1.350 orang Mei 1.700 orang Juni 1.800 orang Juli 1.600 orang Agustus 1.650 orang September 1.500 orang Oktober 1.850 orang November 2.000 orang Desember 2.100 orang Kalau di total, kalau di jumlah mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember Totanya adalah 20.200 orang Tentu anak-anak sudah tahu bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan Mulai dari bulan Januari bulan yang pertama Dan bulan ke-12 atau bulan yang terakhir adalah bulan Desember Berdasarkan tabel berapakah banyaknya pengunjung Tentu anak-anak sudah tahu yaitu 20.200 orang Ayo membaca anak-anak masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik Tanda titik digunakan di setiap akhir sebuah kalimat Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah Bacalah teks berikut dengan nafal dan intonasi yang tepat Baik, ibu mulai dari kalimat yang pertama anak-anak Jumlah pengunjung museum bulan Januari ada 1.500 orang Kalimat kedua Jumlah pengunjung museum bulan Maret ada 1.550 orang Kalimat ketiga Jumlah pengunjung museum bulan Mei ada 1.700 orang Kalimat keempat Jumlah pengunjung museum bulan November ada 2.000 orang Dan kalimat kelima Total jumlah pengunjung museum tahun 2016 ada 20.200 orang Ini seharusnya ibu koreksi 2017 anak-anak tahun 2017 Seperti tabel di atas Ini ibu jelaskan Pada kalimat yang pertama ini penulisan angka 1.500 Angka 1.500 ini menunjukkan jumlah Ada tanda titik di sini untuk memisahkan bilangan ratusan yaitu 5 Dengan bilangan ribuan yaitu 1 Dipisahkan dengan tanda titik Dan tanda titik juga digunakan pada akhir kalimat Ini berlaku untuk kalimat ke-1 sampai dengan kalimat ke-5 Ayo berlatih anak-anak Lengkapilah teks yang rumpang berikut berdasarkan tabel jumlah pengunjung sebelumnya Perhatikan aturan penggunaan tanda titik yang benar Kita mulai dari soal yang pertama anak-anak Jumlah pengunjung museum bulan Februari ada titik-titik orang Kita amati pada tabel bulan Februari ada 1.600 orang di sini Maka kita tulis 1.600 penulisannya 1.600 Seperti ini Kalimat kedua Jumlah pengunjung museum bulan April ada titik-titik orang Bulan April ada 1.350 orang Ini kita tulis di sini 1.350 orang Ke kalimat ketiga Jumlah pengunjung museum bulan Agustus ada titik-titik orang Bulan Agustus anak-anak di sini ada 1.650 orang Kita tulis di sini 1.000 ini 1.650 Ini 1.650 Soal nomor 4 anak-anak Jumlah pengunjung museum bulan September ada titik-titik orang Bulan September kita lihat pada tabel ada 1.500 orang Penulisannya berarti 1.500 Ke kalimat kelima Jumlah pengunjung museum bulan Desember ada titik-titik orang Bulan Desember anak-anak ada 2.100 orang Di sini kita tulis penulisannya 2.100 Sekarang coba tukarkan hasil kerjamu dengan teman Perbaikilah tulisanmu jika ada yang tidak tepat Ayo mengamati anak-anak Amati kembali tabel pengunjung museum Indonesia sepanjang tahun 2017 Berapakah total jumlah pengunjung di tahun 2017 Setelah anak-anak masih ngata di 20.200 orang Berapa bulan dalam 1 tahun? 1 tahun ada 12 bulan Ini untuk diingat 1 tahun sama dengan 12 bulan 1 bulan sama dengan 4 minggu 1 bulan sama dengan 30 hari Dan 1 minggu sama dengan 7 hari Baik, sekarang kita amati kalender tahun 2017 Anak-anak Di sini ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei Ini harusnya penulisannya menggunakan huruf E anak-anak Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Dalam 1 tahun ada 12 bulan Ini bulan yang pertama adalah bulan Januari Dan bulan yang terakhir atau bulan ke-12 adalah bulan Desember Ayo berlatih anak-anak Baik, Ibu mulai dari soal yang pertama Sekarang bulan Maret 2 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran Udin Bulan apakah Udin lahir? Baik, Ibu bahas di sini Kalau sekarang ini bulan Maret Kalau 2 bulan yang lalu Berarti ini kita kurangi Kita kurangi 2 bulan Cara mudahnya Di sini sudah Ibu buatkan nama-nama bulan Dari bulan yang pertama yaitu Januari sampai dengan Desember Kalau sekarang bulan Maret Dikurang 2 bulan Berarti mundur 2 bulan anak-anak Mundur 2 bulan 1, 2 Bertemu bulan Januari Ini sama dengan bulan Januari Jadi Udin lahir pada bulan Januari Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak Sekarang bulan Desember 3 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran kakak Bulan apakah kakak lahir? Baik, Ibu bahas Kalau sekarang bulan Desember Kalau 3 bulan yang lalu Berarti ini dikurang 3 bulan Ini sama dengan sekarang Kita lihat pada nama-nama bulan Bulan Desember Kalau dikurang 3 bulan Berarti mundur 3 bulan 1, 2, 3 Bertemu bulan September Jadi kakak lahir pada bulan September Ke soal ketiga anak-anak Sekarang bulan November 1 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran Adi Bulan apakah Adi lahir? Baik, sekarang bulan November Kalau 1 bulan yang lalu Berarti dikurang 1 bulan Sekarang bulan November Kalau 1 bulan yang lalu Berkurang 1 bulan Adalah bulan Oktober Jadi Adi lahir pada bulan Oktober Lanjut ke soal keempat anak-anak Sekarang bulan Agustus 5 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran ayah Bulan apakah ayah lahir? Baik, sekarang bulan Agustus Kalau 5 bulan yang lalu Berarti dikurang 5 bulan Dari bulan Agustus Kita mundur 5 langkah 1, 2, 3, 4, 5 Bertemu bulan Maret Bulan Agustus dikurang 5 bulan Sama dengan bulan Maret Jadi ayah lahir pada bulan Maret Soal nomor 5 anak-anak Sekarang bulan Juni 4 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran Ibu Bulan apakah Ibu lahir? Baik, sekarang ini bulan Juni Kalau 4 bulan yang lalu Berarti dikurang 4 bulan Dari bulan Juni Kita mundur 4 langkah 1, 2, 3, 4 Bertemu bulan Februari Jadi Ibu lahir pada bulan Februari Ayo mengamati anak-anak Selain mengamati tabel banyaknya pengunjung Udin juga melihat berbagai karya hiasan dinding Udin melihat hiasan dinding dengan teknik percik Perhatikan gambar berikut dengan peliti Kita perhatikan gambar anak-anak Taukah kamu bagaimana cara membuatnya? Apa saja alat dan bahan yang diperlukan dan digunakan? Baik, kita ke materi ayo berkreasi Buatlah hiasan tertentu mengikuti contoh berikut Karya hiasan dengan teknik percik Bahannya adalah kertas gambar, cat air, dan air Sedangkan alatnya adalah palet Ini untuk tempat cat air anak-anak Gunting, sisir, sikat gigi bekas, dan kertas koran jika perlu Langkah kerjanya yang pertama Gunting kertas menjadi bentuk gambar tertentu Misalnya saja gambar rumah adat Susunan gedung bertingkat Bunga, rumah, atau hewan Simpan potongannya Langkah kedua Letakkan potongan gambar di atas kertas gambar Gosokkan sikat gigi percat pada sisir Di sini, potongan rumah adat ini ditempel Diletakkan pada kertas gambar Dan kita menggosok sikat gigi yang sudah ada catnya pada sisir di sini Selanjutnya, langkah ketiga Tunggu sampai benar-benar kering Angkat potongan gambar rumah adat Bentuk-bentuk yang tertutup akan membentuk gambar rumah adat Ini tampak indah sekali anak-anak, ini karya hiasannya Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri Nah anak-anak nih, sudah kamu tonton kan video pembelajaran kita hari ini Jika ada yang kamu belum mengerti Kamu boleh langsung tanya sama Miss Nopi Atau kepada kedua orang tuamu Bisa ya anak-anak? Oke, let's close our meeting for today We sing goodbye, goodbye Let's sing together Goodbye, 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 goodbye Goodbye, goodbye students See you, see you, see you, see you See you, see you students Let's pray together Thank you God for your blessing until this time Now we have finished our lesson And we want to continue our activities Please bless us Bless our teachers, our parents, and all of us Forgive us for all our sins Thank you God, Amen Oke anak-anak nih, tetap semangat belajar di rumah Ingat untuk mengerjakan tugasnya hari ini Jangan lupa dikerjakan sebaik mungkin Goodbye students, see you tomorrow Spirit